Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa menguji nyalinya Ganjar Pranowo PDIB sudah secara jelas menyatakan bahwa Ganjar dipersilahkan nyapres dari partai lain Beranikah Ganjar untuk nyapres dengan partai lain yang berarti juga harus meninggalkan PDIB Tetapi tampaknya Ganjar setia dengan PDIB itu Lalu bagaimana nasibnya para baser, para ganjaris atau orang-orang yang mendukung Ganjar untuk menjadi capres itu Termasuk barisan celeng perjuangan Ini menjadi menarik pemirsa Lepas dari kita setuju atau tidak setuju gaya yang diberikan oleh ketua umum PDIB Yang tampaknya dengan suara yang menggelegar gitu ya Agak geram dan lain sebagainya Mungkin karena kejengkelannya terhadap sejumlah kader yang disinyalir Telah melakukan banyak manuver gitu ya Manuver politik Apakah itu melalui dukungan-dukungan kepartean Atau dukungan-dukungan untuk menjadi capres Atau melalui survei dan lain sebagainya Dan itu tampak membuat gerah dari ketua umum PDIB Dan PDIB tampaknya mengambil sikap yang jelas Tentang termasuk membebaskan setiap kader termasuk Ganjar Pranowo Untuk memilih jalan politik Mengingat Gubernur Jawa Tengah itu sudah dilirik partai lain sebagai bakal calon presiden Ya sekalipun sering dibilang itu hanya tes on to water aja Sebetulnya memang ya karena harus tiga nama begitu Ya ada nama Ganjar Tapi intinya memang kalau yang dimaksud itu adalah Nasdem Ya Anies Baswedan Bukan hanya partai lain Tetapi Ganjar juga kelihatan aktif Untuk menggalang dukungan-dukungan Dari sahabat Ganjar Dari Ganjar-Ganjaris Atau dari Des Ganjar Dan seterusnya Dan ini adalah manuver yang bikin gerah Bikin jengkel dari ketua umumnya itu Sayangnya memang Ganjar ketika Diberikan pilihan seperti itu Dia mengatakan Dia setia kepada partai Ya dia tegak lurus ya Istilahnya tegak lurus untuk Ke PDIB Dia kader PDIB gitu Lalu bagaimana ini dengan Nasibnya para baser itu Kan kasihan sekali Apakah para baser ini Melakukan eksodus besar-besaran gitu Seperti yang diancamkan oleh siapa Jonathan apa siapa Kalau dia akan keluar dari PDIB Ya karena setianya terhadap Ganjar Dan meyakinkan bahwa PDIB itu akan mendapatkan suara Tidak lebih dari 10% Ya Tetapi Kita bisa melihat pemirsa Ya Sebuah hirup pikuk Di dalam internal Dan jaringan PDIB Itu tumbang Hanya dengan vlog videonya Puan Maharani itu Betul-betul tumbang Kalau kita membaca Dari kacamata politik Ini tampak bahwa Video nge-vlognya Puan Maharani Yang ditanggapi secara agak sederhana Oleh para analis Menurut saya Ini betul-betul Dipersiapkan dengan cara yang Luar biasa Oleh ahli strategi Yang ada di PDIB Ya Apa Yang dibicarakan tidak begitu jelas Tetapi orang harus menafsirkan Tentang posisi duduknya Antara Megawati Dengan Jokowi itu Ya Dalam konteks ini Tampak sekali bahwa Jokowi Bukanlah presiden Republik Indonesia Yang betul-betul nampak itu Petugas partai Dia harus Pertanggungjawabkan Kepada bosnya Ya Disitu mana bos Disitu mana Anak buah Kelihatan dari Posisi duduk Tempat duduk Cara berkomunikasi Dan Sikap ngapurancangnya itu Semuanya menunjukkan Disitu bosnya adalah Megawati Nah kalau sudah Misalnya Sampai pada Pucuknya saja Ya Sampai pada Pucuknya saja Jokowi Seperti itu Ya Nyali Ganjar Pranowo Untuk keluar dari PDIB Dan kemungkinan Menawarkan diri Atau diambil Misalnya Ya Sekarang sih Polanya sepertinya Sudah enggak lagi Di Nasdem Karena Nasdem Sudah menjalin jaringan Dengan Demokrat Dan juga PKS Hanya kemungkinan Dengan KIB Ini juga Menjadi persoalan Yang serius Bagi Ganjar itu Kenapa Karena Kalau misalnya Dia dilepas oleh PDIB Maka Kepemimpinan dia Di Jawa Tengah saja Bisa Oleng Gitu loh Kalau misalnya PDIB Menarik dukungan Dari Ganjar Dalam Sisa Pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Yang Masih ada Beberapa tahun itu Dan itu Akan menjadi Kartu mati Bagi Ganjar Untuk menunjukkan Bahwa dia layak Untuk disebut sebagai Capres itu Karena Basisnya apa Gitu kan Prestasi Enggak ada Yang adanya Dia Dikenal sebagai Youtuber Gitu ya Selfie-nya banyak Dan situasi Yang ada di Jawa Tengah Memang masih Agak memprihatinkan Apakah itu Banjir Apakah itu Kemiskinan itu Nah ini Saya kira Semua Baser itu Nonton itu Cuma Dalam bahasa Bahasa Jawanya itu Cep Kelakep Enggak bisa Berkata apa-apa Karena situasi Yang sesungguhnya Itu seperti itu Kecuali Kalau ada Gambling Misalnya Ganjar Berani Untuk mengambil Resiko Menang Caca Kalah Caca Istilahnya Begitu Beresiko Untuk mengambil Posisi Oke Saya akan Keluar dari PDIP Saya akan Bangun Koalisi Mengerahkan Partai-partai Barangkali KIB Mau Untuk menampung Ganjar itu Tetapi Bagaimana Mungkin Kan begitu Itu juga Hal yang Sangat berat Sangat berat Sekali Apalagi Kalau dilihat Misalnya Posisi Jokowi Seperti ini Ketika Waktu Sudah berjalan Mau Akhir Dari periode Jokowi Itu Semuanya Meninggalkan Kapal Itu Semuanya Lari Mengambil Koci Sendiri-sendiri Untuk Menyelamatkan Diri Itu Lazimnya Akan Seperti Itu Sehingga Memang Logis Juga Kalau Ganjar Itu Mengatakan Dia Setia Kepada Partai Itu Tetapi Inilah Beban Berat Yang Tampaknya Dihadapi Oleh Para Baser Karena Ini Berkenaan Dengan Bagaimana Dia Mendapatkan Hidup Makan Dan Lain Sebagainya Kalau Tempoh Hari Mungkin Dia Masih Bisa Udahlah Mbak Puan Tahu Diri Aja Misalnya Tidak Tidak Ada Yang Nyalon PDIP Akan Kehilangan Masa Pemilih Kalau Dia Tidak Mencalonkan Gajar Itu kan Suara-suara Yang Dibangun Dengan Opini Seperti Itu Diberi Sistem Penjelas Oleh Para Analis Yang Mungkin Memang Kepenting Seperti Itu Ditunjang Oleh Sejumlah Surveyor Bahkan Sampai Terakhir Dikatakan Ganjar Naik Menurut Para Surveyor Mungkin Yang Disurvey Itu Adalah Barisan Jeleng Bersatu Kalau Randomnya Kumpulan Orang-orang Seperti Itu Wajar Saja Ganjar Itu Naik Anis Mestinya Tidak Sampai Segitu Karena Anis Juga Tidak Disukai Oleh Para Barisan Jeleng Bersatu Atau Para Baser Karena Kenyataannya Sampai Hari Ini Katakanlah Dari PSI Dari Ekokuntanti Group Atau Yang Diskenal Sebagai Ganjaris Gitu Tidak Ada Yang Suka Sama Anis Tidak Mungkin Kalau Samplingnya Orang-orang Itu Kemudian Anis Mendapatkan Suara Dukungan Untuk Menjadi Capres Ini Memang Ngeri Pemirsa Terutama Bagi Para Baser Bagaimana Hidupnya Kedepan Itu Kalau Politik Di Indonesia Betul-betul Berubah Seperti Yang tampaknya Diimpikan oleh PKS Nasdem Dan Demokrat Bahwa Mereka Itu Akan Membuat Koalisi Perubahan Ini Seperti Apa Karena Jejak Digital Itu Begitu Banyak Untuk Melakukan Downgrade Membuat Nama Anis Itu Hancur Tetapi Pada Akhirnya Dia yang Hancur Duluan Sementara Anis Baswedan Karena Didukung oleh Prestasi Yang Memadai Itu Moncer Dan Nasib Ganjar Mungkin Memang Sesuai Dengan Apa Yang Dipilih Oleh Ganjar Itu Sendiri Dia Setia Kepada PDIP Biarkan Saja Para Baser Itu Meratapi Hidupnya Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi